Intro Treska Malamahardika Utami, 40 tahun, dan Haris Maulana, 42 tahun. Sudah menikah selama 13 tahun dan dikaruniai 5 orang anak. Yang tertua berusia 12 tahun, sementara yang terkecil 3,5 tahun. Masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda. Anak yang pertama, Alisa, pandai mengasuh adik-adiknya. Anak yang kedua, Alifa, pandai membantu di dapur. Anak yang ketiga dan keempat, Arizaldi dan Arkan, bisa diandalkan untuk dimintai bantuan. Lalu yang kelima, Alina, pandai menghibur semua. Treska yang berprofesi sebagai guru privat, dan Haris sebagai pekerja lepas di industri media, mengurus kelima anaknya sendiri tanpa pengasuh maupun bantuan orang tua. Tantangan terberat yang mereka hadapi dalam mengasuh anak-anak saat ini adalah jika mereka saling bertengkar. Juga jika ada yang sakit, karena biasanya akan menulari semua. Kalau misalkan di rumah nih, mereka kan bertengkar ya, otomatis ngaruh ke emosi saya nih. Ya paling malam-malamnya gitu, sebelum tidur saya suka curhat, ini gimana gitu. Jadi lebih ke suami menenangkan gitu. Lalu kan saya juga butuh kewarasan ya, Buat apa ya, buat ngasuh lima orang anak sendirian gitu, dengan segala problematiknya gitu. Dan otomatis harus ada yang mengarahkan, kalau enggak saya juga mungkin terus aja ke bawah emosi gitu. Kunci lainnya untuk mencegah stres berlebihan mengurus anak adalah selalu berpikir positif, menikmati setiap proses, dan yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi, saling pengertian gitu kan. Kadang kalau istri lagi, ya mungkin banyak pikiran atau lagi stres, kan suka ngunci di kamar, ya saya paling ngasuh. Nah ituin anak-anak lah gitu. Nanti udah anak-anaknya enggak terlalu rewel baru ngobrol. Ya sebenarnya, kembangun kerjasama aja. Dalam pengasuhan anak, ada kalanya anak rewel dan membuat stres orang tua. Jika kondisi stres itu tidak dapat diatasi, maka hal itu bisa berbahaya. Dalam kondisi tersebut, orang tua bisa malas bertemu anak, lalu masa bodoh dengan anak, bahkan hingga depresi dan tidak mau bertemu anak. Menurut psikolog keluarga Lilis Komariah, kondisi orang tua yang tertekan dengan pengasuhan anak disebut dengan istilah parental burnout. Sebaiknya orang tua juga harus terus-menerus belajar agar dapat lebih baik menghadapi tekanan dan sebaiknya proses ini dilakukan sejak awal. Jadi persiapan ibu bapak sebelum menikah itu bukan siap materi nanti menikahnya di gedung anak, undangannya siapa aset saja. Tapi nanti lebih ke arah, nanti akan punya anak. Apa yang harus disiapkan untuk anak-anak ini gitu ya, mentalitas apa gitu. Nah biasanya kalau misalnya dia dari kecilnya sudah beban kehidupan atau dia sudah struggle ketika ada tekanan gitu, dia akan sudah terbiasa nanti bagaimana menghadapi tekanan itu. Lilis melanjutkan jika diperlukan dan sudah terlanjur terjadi untuk mengatasi parental burnout ini dapat juga mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Wilam Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.